Pernahkah kalian merasa, kenapa ya aquarium ku kok banyak banget pemutnya? Padahal aku cycling, lebih enak dosing atau ganti air ya? Halo reverse, SimblerTV disini dan ini adalah update nano reef tank, 4 bulan tanpa ganti air. Kenapa ya? Dari awal aku sempet mikir mikir juga sih. Jadi aquarium ini dari awal, dari awal cycling sampai sekarang itu tidak pernah saya jumpai adanya brown alga, green hair alga yang sangat berarti. Paling-paling hanya brown alga biasa yang nempel di kaca kayak di belakang itu. Dan itu wajar sih karena kita juga ngasih makam mereka dan lampu sangat mendukung buat mereka tumbuh di aquarium kita. Hanya sebatas wajar, tidak sampai aquarium ini lumutnya sampai membudak gitu. Untuk penggunaan lampu sendiri, ini hanya pakai lampu DIY sekarang ya. Candila yang dimodif dan lampu HPL, LEDG ya. Yang atas ini 36W yang saya dominan putih karena sekarang saya sudah mulai memelihara SPS lagi. Tapi yang mudah-mudah dulu ya. Seperti brightness dan digitata. Untuk filtrasi, aku simple banget sih ini. Hanya mengandalkan chamber, 3 chamber ya. Dan skimpernya dari aquaholic punya. Dari awal pakai ini. Dan teman-teman untuk lumut itu memang gak bisa kita hindari. Tapi hanya bisa kita antisipasi ya. Tentunya dengan sesuatu yang matang. Maksudnya sesuatu itu apa? Ya, some filter ini kita matangkan. Rumah bakterinya kita sediakan. Kemudian bakteri yang paling penting. Bakteri yang matang atau bagus itu pastinya akan membantu banget di akron kita untuk proses nitrogen cycle ya. Dan nantinya untuk perlu mutan juga akan terbantu diurai oleh mereka. Dan sebenarnya meskipun kita gak pakai bakteri atau dendosing yang bisa sih. Ya, ini kita manut aliran water change ya. Jadi bayangin kalian yang gak mau pakai dosing itu bisa hanya water change ada. Satu kali dalam sebulan boleh atau dua minggu sekali. Untuk bakteri selama ini aku pakai bakteri dari plexi. Tapi karena untuk bakterinya udah habis. Sekarang aku bakterinya pakai yang bakteri sendiri ya. Bakteri kultur made in. Made in by Smilid TV. Nah, nanti kalau misalkan udah siap edar. Insya Allah akan saya bagikan kepada kalian. Nah, hasilnya ini sih. Untuk lumut alhamdulillah udah terkontrol. Dan beberapa koral. Banyak banget yang sudah mulai menandakan mereka itu nyaman dan juga beranak. Khususnya perjawaan ya. Dan disini aku udah mulai memberanikan diri untuk pelihara per SPS-an. Untuk yang misalnya kalian hanya mengandalkan water change ini sangat tidak rekom untuk pelihara SPS ya. Karena SPS ini sangat banyak mengelola atau makan bakteri. Jadi, bakteri perlu di dosing manual ya. Entah itu kalian mau manual tiap hari atau pakai auto dosing. Bahkan ini jamurku juga sekarang udah mentrol-mentrol alias balonnya udah besar-besar. Nah, untuk hidupnya disini. Dan untuk beberapa polip ya memang udah banyak yang melandakan mereka itu beranak dan juga nyaman. Seperti misalkan disini ada bambam itu juga sudah ada anaknya satu. Dan yang lain-lain pokoknya udah nyaman banget lah untuk dilihat juga ini. Dan sekarang aku lebih banyak menghabiskan waktu di depan aquarium. Ya, kalau misalkan dilihat untuk lumut hanya ada di dead rock ya. Ini wajar ini. Dan lumutnya diambang batas. Jadi, bukan lumut yang green hair alga atau brown hair alga. Yang sangat mengganggu kepada pertumbuhan koral. Dan bahkan koral bisa mati kalau misalkan ketutupan mereka ya. Jadi, kalau kalian pakai yang ganti air, belum mungkin sekali, itu udah cukup. Cuma kalau misalkan melihara SPS, tidak rekom. Kalau misalkan pedosingan, seperti saya, ini 4 bulan udah nggak ganti air, menuju ke 5 bulan ya. Tidak ganti air. Cuma ya memang nanti kalau misalkan kita nggak ganti air, dipastikan ya, pasti nanti akan akan agak menguning air. Dan itu nanti bisa diatasi dengan karbon. yang aman untuk akorm kita. Nah, ini kan kayak di lumut. Lumutnya itu ya kebanyakan di belakang itu. Dan nanti kalau misalkan di kaca sih bisa dibersihkan manual. Di wavemaker itu juga berlumut sih. Nah, ini untuk bakteri yang saya ceritakan ya. Nanti kalau sudah siap edar, nanti segera saya buatkan trade-nya di komunitas. pilih saja siapa yang mau ya. Dan untuk bakteri ini, sudah saya uji di beberapa aquarium ya, milik pelanggan dan milik saya pribadi. Terutama di aquarium yang besar. Untuk jualan itu saya pakai ini dari awal. Masihpun nggak cycling, Alhamdulillah aman. Untuk koral dan lumutnya, terkendali banget. Dan koral aman ya. Dan ini saya praktikan, untuk akormku ini hanya 2-5 mili aja. per minggu ya. Digunakan per mingguan boleh, boleh banget. Digunakan harian gimana? Kalau harian 1 mili aja cukup. Tapi diusahakan cuma seminggu sekali aja ya, ini hanya untuk regenerasi bakteri yang mati. Dan untuk dosingnya, saya sarankan di dosing di filter atau sum ya. Jangan di menteng langsung. Ketika dosing, baik bakteri maupun dosing lainnya, tolong skimmer dimatikan ya. Biar nggak membazir. Jadi kalian mau aliran dosing, atau aliran water change, boleh ya. Karena aliran water change itu, kalau misalkan dirutingkan belum sekali, sangat bagus. Apalagi kalau misalkan pakai NSW, atau air asli, air laut asli. Itu sangat direkomendasikan, oleh Sementer TV ya. Karena ya selain harganya murah, juga jelas ya kandungannya. Bukannya ASW nggak jelas, nggak. Cuma ASW itu memang kandungannya itu, kalau misalkan langsung ditepangkan, ya panas. Harus di proses yang benar dulu, kalau ASW ya. Dan memang untuk kader big tree, kalau misalkan di ASW itu udah pasti ada sih. Cuma ya kalau misalkan ada SPS tadi itu, itu nggak mencukupi ya. Kalau mau pelihara SPS, kalian harus wajib dosing manual. Kalau hanya seperti softies, atau perjua-juaan kayak gini, jamur, ya pakai ASW, pakai NSW, tanpa dosing itu sangat aman banget. Dan untuk akurumku ini, sekarang seperti yang saya jelaskan dulu-dulu, pakai 3 kipas ya, untuk membantu nurunkan suhu. Ya, alhamdulillah sekarang sih, suhunya dapat 25. nggak tahu ini bener apa enggak ya termonya-nya. Apakah termonya yang gila? Tapi alhamdulillah untuk koral sih aman. Ya, tapi untuk koral yang akro, SPS akropora, aku masih belum berani. Karena suhunya nggak stabil. Seperti softies-softies dan jamur ini sangat rekomendasi banget. Baik itu yang dosing atau enggak, atau aliran ganti air, lebih mungkin sekali. softies sangat rekomendasi bagi kalian yang masih mau belajar lah ya, mau apa dikatakan pemula atau bagaimana. Karena ini tergolong mudah untuk diharapkan. Kalau SPS jangan dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Terima kasih.